Puluhan calon penumpang pesawat yang akan berlibur melalui Bandara Juwanda, Surabaya, Jawa Timur gagal terbang lantaran positif COVID-19. Mereka diketahui positif dari hasil pemeriksaan KINUS. Nasib malang menimpa 54 orang calon penumpang pesawat di Bandara Juwanda, Surabaya, Jawa Timur. Bermaksud berlibur dan pulang kampung saat libur Pasca dan akhir pekan justru gagal terbang karena diketahui positif COVID-19. Mereka diketahui positif COVID-19 setelah mengikuti pemeriksaan COVID dengan metode GINUS J19 di Bandara Juwanda. Rencananya ke-54 calon penumpang ini akan terbang ke sejumlah daerah. Namun karena positif COVID-19, mereka diminta petugas bandara untuk melakukan uji swab PCR dan isolasi mandiri. Mereka diarahkan petugas bandara untuk menjadwalkan ulang tiket pesawat mereka ke pihak maskapai. Kenapa ini positif cukup tinggi? Karena tingkat dari alat GINUS sendiri itu cukup sensitif. Tindak lanjutnya yang positif bagaimana? Untuk jalan yang positif kita arahkan ke PCR atau isolasi mandiri. Dan untuk mengurus reschedule-reschedule tiketnya. Sementara itu dibanding hari sebelumnya jumlah jalan penumpang pesawat di Bandara Juwanda yang mengikuti uji GINUS tampak lebih banyak. Selain lebih murah, banyaknya jalan penumpang yang mengikuti uji GINUS J19 ini juga dipengaruhi oleh rentan waktu yang cukup singkat untuk menunggu hasil pemeriksaan GINUS. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Perang Bonoputra, melaporkan.